Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Eka Sabiri Yuanita NIM 1802 1030 1089 Saya mahasiswa dari program studi pendidikan ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember Pada kesempatan kali ini Saya akan membagikan pengalaman kuliah kerja saya Yang diadakan oleh Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember Lokasi kuliah kerja saya yaitu berada di RT1 RW 008 Kelurahan Kaliwates Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember Ada pun sasaran peserta pada program kuliah kerja saya Yaitu adalah ibu-ibu yang berada di RT1 008 Kelurahan Kaliwates, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember Khususnya yang berada di Jalan Jaya Negara Ada pun tujuan program kuliah kerja saya Yaitu untuk memberikan pengetahuan dan pendampingan kepada Ibu-ibu pemilik UMKM jajanan tradisional yang ada di RT01 RW 08 Kelurahan Kaliwates, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember Terkait bagaimana cara pemasaran produk mereka melalui media sosial khususnya Instagram Melalui media sosial atau yang sering kita sebut sebagai digital marketing Merupakan usaha untuk melakukan pemasaran produk melalui internet Dengan tujuan untuk memperoleh konsumen yang lebih luas dan lebih cepat dan tepat Ada pun tahapan yang dilakukan sebelum melakukan promosi melalui media sosial Yaitu yang pertama membuat nama toko atau nama usaha Yang kedua membuat logo toko atau usaha Dan yang ketiga yaitu pembuatan email dan WhatsApp toko Hal ini bertujuan untuk memudahkan calon konsumen atau konsumen yang akan membeli atau melakukan transaksi kepada usaha kita Setelah kita melakukan kegiatan sebelum promosi Selanjutnya kita melakukan kegiatan promosi melalui media sosial yaitu Instagram Yang pertama kita harus memfoto produk dengan sebaik mungkin Karena dengan foto produk sebaik mungkin membuat pelanggan menjadi lebih tertarik untuk membeli di usaha kita Yang kedua dengan menggunakan caption yang lengkap dan tepat Dengan begitu mereka tidak kesusahan mencari informasi mengenai produk apa yang kita jual Dan yang ketiga yaitu melengkapi akun usaha kita sehingga mereka mudah untuk mencari usaha kita Dengan melengkapi akun usaha kita maka mereka akan lebih percaya terhadap produk apa yang kita jual Setelah melakukan tiga kegiatan di atas kita bisa menggunakan fitur-fitur yang ada pada Instagram Yang pertama yaitu pengakultan produk seperti yang sudah kita lakukan tadi Yang kedua yaitu melakukan instastory Dengan melakukan instastory mereka lebih sering melihat produk kita Yang ketiga yaitu dengan menggunakan fitur iklan yang ada pada Instagram Sekian penjelasan dari saya Berikut saya tampilkan video cuplikan kuliah kerja kegiatan saya Yaitu mengenai inovasi pemasaran jajanan tradisional di masa pandemi COVID-19 Di RT01 RW08, Kelurahan Kaliwates, Kecamatan Kaliwates, Jember Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!